Menjelang Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah, pedagang hewan kurban dadakan mulai marak ditemukan di kota Mataram. Di berbagai titik jalan raya utama seperti Jalan Lingkar Selatan, Jalan Majapahit, Jalan Pejanggik, Dasan Agung Mataram, dan lainnya, mulai ditemui pedagang musiman hewan kurban ini. Penjualan yang dilakukan di emperan jalanan kota dianggap menjadi hal yang potensial dilakukan oleh pedagang. Tidak hanya itu, pedagang hewan kurban ini juga sudah mulai berinovasi dengan menggunakan sosial media untuk menjual hewan kurban. Hal ini untuk menyesuaikan keinginan pembeli dengan keadaan hewan kurban. Sementara itu, Dinas Pertanakan Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini sudah mulai melakukan pengawasan intensif kepada para penjual hewan kurban, guna mengantisipasi adanya virus antraks dan zoonosis yang kerap ada pada hewan kurban. Kepala Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan, Daldiri mengungkapkan, sebelum ternak-ternak dipotong, pihak pemerintah akan mengurunkan dokter untuk memeriksa kesehatan hewan, guna menghindari penyakit antraks. Seluruh NTP, ada namanya penyakit antraksan hewan kurban setiap tahun. Awal Agustus itu kita sudah bersurat ke Kabupaten Kota. Sebelum jauh hari sudah berangkat kembali keinginan itu dan akan ditintak lanjut dengan SK Tim. Masing-masing diambutan SK Tim, Rumah Timur, di semua kabupaten, kota, NTP. Dari Mataran, Nusa Tenggara Barat, Budiman, GetTV